Pemirsa tingkat pelanggaran lalu lintas di Sumsel hingga saat ini masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari data Direkturat Lalu Lintas Polda Sumsel, terutama sejak terpasangnya Kamera Electronic Law Enforcement atau ATLE di seluruh Kabupaten Kota Sumsel, yang mana setiap minggunya hampir 1 juta pelanggar lalu lintas terekam kamera ATLE. Seluruh Kabupaten Kota di Sumsel saat ini telah terpasang kamera ATLE, dan sejak terpasangnya kamera ATLE, hampir setiap minggunya dari data Direkturat Lalu Lintas Polda Sumsel, jumlah pelanggar lalu lintas yang ada di Sumsel mencapai 1 juta. Dengan jumlah yang tinggi tersebut, Direkturat Lalu Lintas Polda Sumsel, khususnya Subdit Kamsel, melakukan sejumlah upaya, diantaranya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat, serta melakukan rapat koordinasi dengan forum lalu lintas untuk membahas sejumlah permasalahan lalu lintas di Sumsel. Selain itu juga disampaikan oleh AKBP Erwin Aras Genda, Kasubdit Kamsel Direkturat Lalu Lintas Polda Sumsel, tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya berdampak dengan jumlah kecelakaan lalu lintas di Sumsel, yang disebabkan sejumlah faktor diantaranya jalan. Ini tidak bisa dihindari, pasti laka lantas juga akan tinggi. Maka upaya-upaya yang kita lakukan, bahwa ketika kita berbicara laka lantas, bicara keselamatan, ini tidak bisa hanya dilihat dari sektor atau faktor pengemudi, tapi ada beberapa faktor di sini, ada faktor alam, lingkungan, jalan, ada faktor kendaraan, ada faktor pengemudinya. Nah kalau kita melihat jalan yang ada di Sumatera Selatan adalah, ini kan jalan mayoritas masih peninggalan zaman dulu, zaman pemerintah Hindia Belanda, kan begitu kan? Nah kalau kita melihat jalan yang dibangun sesuai dengan aturannya, jalan tol. Undang-undangnya dibangun dulu, baru jalannya. Oleh karenanya, Direkturat Lalu Lintas Polda Sumsel, khususnya Subdit Kamsel, berharap agar masyarakat selalu waspada saat berkendara, dan pemerintah pun benar-benar memperhatikan kondisi jalan di Sumatera Selatan.